Wah ini khas banget Nah ini susunya normal Nah ini normal, bagus Ini normal, nah ini keras ini sayang Eh sayang Nah itu, bentuknya lain Nah itu, jadi Maka pada kelahiran-kelahiran yang tidak diketahui lahirnya Terutama malam hari Maka yang harus dilakukan pertama kali oleh peternak adalah Evaluasi kemampuan berdiri Kelincahan, kehangatan Serta kemampuan untuk menyedot susu Pak Hos Poinnya itu Kalau misalkan dia mampu berdiri Dia lincah, dia mampu nyedot Insya Allah aman Nah karena persediaan glikogen darah Atau gula darah dari si pedet ini Dia hanya tahan dalam waktu 1-2 jam Setelah lahir Begitu 1-2 jam dia berupaya bangun, tidur Nggak bisa bangun, tiba-tiba dia gagal dapat kolostrum Maka akan dilakukan pembongkaran terhadap glikogen yang ada di liver Nah glikogen yang ada di liver hanya bertahan 4-6 jam 6 jam pertama tidak mendapatkan susu kolostrum Hampir pasti semakin drop Masya Allah Ada kendala lagi ya ini ya Kasus baru Kasus baru Lahir Lahir normal Hari kedua mulai Drop Demam tinggi Demam tinggi hari ketiga mulai kelihatan mata putih Kayak katarak Siap Mau kamu kameramen Kita cek Ya kalau lebih baik di troknot Kok kotor loh Dilapin di cek Ayo Ya 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 39,2 ya tadi ya sekarang ini tetap 39,2 39,3 terus nafasnya lebih cepat setelah dikasih susu tambahan dan gula pasti dihari kalau kolostrum full tidak mungkin naik lagi pas 39,4 berarti memang masih puncak inkubasi jadi yang membedakan tak cabut terus ya jadi yang membedakan kalau misalkan matanya itu lonyo wajih khas banget khas banget ini bersalivasi keluar ingus dari hidung terus oke ini kemarin durung ingus jadi sekarang ini kasus baru dari tahun 2009 belum pernah ketemu ya dimana seekor pedet umur 3 hari itu muncul masalah di bola matanya sekarang ini kok mata darah ini ada lagi gigit laler ya iya nah jadi ini nah differential diagnosa jadi ada dua kemungkinan ada infeksius bovine keratokonjunctivitis yang pertama yang kedua infeksius bovine reno tracheitis bila dalam perjalanannya tidak dominan muncul masalah di saluran nafas maupun mulut kemungkinan besar sapi ini mengalami IBK atau infeksius bovine keratokonjunctivitis satu konjunctivitis jadi masalahnya memang hanya topikal lokal di mata saja lah sekarang hari jadi matanya mengalami kerusakan kalau dalam perjalanannya tiba-tiba keluar ingus mulai dari ingus itu bening lama-kelamaan keruh lama-kelamaan mukopurolen ya jadi dia sampai kayak bernanah dan berbau busuk maka kemungkinannya dia mengalami yang yang namanya infeksius bovine reno tracheitis nah di video kali ini kita tidak akan membahas lebih detail intinya ini ada kasus baru kita nanti nangani induknya untuk kejara mas titise ya Pak Ji ya sama pospartus dan ini prognosenya kalau dia terjadi pada pedet dibawah usia dua bulan rata-rata infausta atau rata-rata menyebabkan kematian nah nanti setelah kita melakukan penanganan kita akan menganalisis sebenarnya faktor-faktor apa yang secara umum aja ya yang menyebabkan kegagalan dari survive-nya pedet pasca kelahiran jadi sekarang tadi udah kita pereksa suhunya 39,4 masih naik tapi ya sangat menciri banget kita coba Laskar Ngarit bisa membantu browsing IBK atau infeksius bovine keratokonjunctivitis ya dan IBR infeksius bovine reno tracheitis silahkan browsing kira-kira gejala yang tampak pada pedet ini lebih mengarah kemana silahkan tulis di kolom komentar saya mau izin melakukan terapi dulu pada pedetnya nanti kita bahas lagi matulun oke siap Laskar Ngarit berhasil dimanapun ada berada ini udah anaknya kena IBK atau differential diakmasannya IBR induknya terkena mastitis Laskar Ngarit jadi bisa mendekat jadi dari empat ambingnya ini putingnya ini ya nah ini susunya normal nah ini normal bagus ini normal nah ini ini keras ini sayang eh sayang Laskar Ngarit nah itu bentuknya lain nah itu jadi ada beberapa pola tahu ya Laskar Ngarit ini beda kalau dipegang yang ini kenyal isi air isi air susu kalau ini dia ada membengkakan ada peradangan oke kalau dikeluarkan nah sedikit kemerahan harusnya dilakukan mastitis tes ya ini ada darahnya itu wajib ada darahnya wajib jadi ya kemerahan jadi kita jadi selain diobati pengobatan bisa sistemik bisa topikal topikal ada obatnya khusus Laskar Ngarit dimasukkan ke ambingnya yang perlu dilakukan Laskar Ngarit adalah dengan rajin memerah pagi sore pagi sore untuk mengeluarkan susu yang rusak harus diperles pagi sore kalau misalkan bisa pagi sore malam misalkan ada tenaga untuk malam lebih bagus jadi susu yang rusak itu segera dikeluarkan tapi selama ini disini treatment mastitis selalu berhasil ya bos ya maksudnya nggak pernah sampai ada yang rusak jaringannya dan nggak bisa dipakai ya seingatku sepuh tua ya oh ya oke kita treatment mastitis pospartus dan mastitis dulu Laskar Ngarit pada induknya siap nanti kita bahas buat Laskar Ngarit yang ingin mengikuti pembahasan tentang penyakit pada pedet infeksius bovine keratuk konjunktivitis ataupun infeksius bovine reno tracheitis virus ya jangan lupa like dulu kalau like nya lebih dari seribu saya bahas sama dokter Fadli oke dokter Fadli ya biar kita juga semangat jadi hari ini kita akan membahas secara umum saja Laskar Ngarit sudah bisa dilepas ini BCS perlu diperbaiki Laskar Ngarit jadi jangan lupa tembean biar reproduksinya itu jadi Laskar Ngarit ketika teman-teman punya sapi tembean ataupun sapi yang babon yang punya anak menyusui Laskar Ngarit wajib menjaga ada BCS dari sapi tersebut Laskar Ngarit BCS adalah body condition score intinya sapi induk itu tidak boleh lebih kurus dari pertama kali dia melahirkan jadi tulang pinggul ini tidak boleh terlihat lebih tajam tulang ekor tidak boleh lebih tajam Laskar Ngarit lalu tulang rusuk 1234 ini tidak boleh terlihat lebih dari kali ini jadi harus semakin ketutup solusinya ya diperbaiki nutrisinya masker Ngarit lalu yang paling penting teman-teman dalam melakukan treatment bisa ditutup menggunakan masker seperti ini atau di karantina di pojok seminimal mungkin ada debu terus yang paling penting faktornya dari penyakit ini adalah lalat dan lebih sering terjadi di musim panas jadi makanya lahir normal ya ceria menyusu hanya dalam waktu kurang dari dua hari ya berarti ya jadi pagi lahir besok paginya itu dia sudah ada murung mulai siangnya besok siangnya berarti murung nah itu jadi yang menularkan adalah lalat dari penderita yang lainnya nah yang paling penting kita nyari posisi yang enak disini aja enak dok Pak jadi yang paling penting Laskar Ngarit kata kuncinya adalah faktor-faktor yang membuat pedet lahir atau newborn atau yang baru bayi ya bayi baru lahir itu drop itu adalah ketika dia satu jam pertama itu tidak cukup mendapatkan kehangatan dari jilatan induk dari alas dari cuaca maupun dari upaya induk membersihkan saluran nafas ini sangat penting karena dalam posisi pedet ini suhunya harusnya 38,6 sampai 39,3 harus selalu hangat pada saat satu jam pertama dia terlalu kedinginan ini yang menyebabkan akan menurun metabolismenya biasanya akan diikuti oleh ketidakmampuan pedet untuk ngenyot nah itu susah maka pada kelahiran-kelahiran yang tidak diketahui lahirnya terutama malam hari maka yang harus dilakukan pertama kali oleh peternak adalah evaluasi kemampuan berdiri kelincahan kehangatan serta kemampuan untuk menyedot susu Pak Bos poinnya itu kalau misalkan dia mampu berdiri dia lincah dia mampu nyedot insyaallah aman nah karena maka persediaan glikogen darah atau gula darah dari si pedet ini dia hanya tahan dalam waktu 1-2 jam setelah lahir begitu 1-2 jam dia berupaya bangun tidur nggak bisa bangun tiba-tiba-tiba dia gagal dapat kolostrum maka akan dilakukan pembongkaran terhadap glikogen yang ada di liver nah glikogen yang ada di liver hanya bertahan 4-6 jam 6 jam pertama tidak mendapatkan susu kolostrum hampir pasti semakin drop jadi 1-2 jam pertama kolostrum masuk karena persediaan gula darah dari si pedet ini hanya bertahan 2 jam 2 jam tidak ada gula darah yang masuk protein antibody ya dari kolostrum nggak ada yang masuk maka harus membongkar dari persediaan yang ada di hati berarti 4-6 jam tidak ada yang masuk masih gagal maka semakin lunglai semakin dehidrasi dan semakin sepsis biasanya tidak bisa dia akan suhunya semakin turun semakin turun ada kondisi suhunya semakin naik demam tinggi itu berarti sudah terjadi sepsis dan infeksi jadi poinnya adalah pastikan 1-2 jam pertama induk itu bisa menghangatkan si anak membersihkan saluran nafas lalu si anak langsung dapat kolostrum induk dan 6 jam pertama pastikan sudah full selesai menyusui laha pertama jadi harus kudu warak kudu anget dan tidak ada trauma terinjak ataupun trauma-trauma yang lain itu yang paling penting sekali lagi saya sampaikan kalau ingin kita bahas lebih lanjut tentang IBR dan IBK pada perdet ini jangan lupa like kalau like nya seribu saya bikin besok kalau enggak seribu enggak saya bikin matulun lemah teles kustila jembales sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh